Berikut kabar terbaru dari artis Nia Ramadhani setelah bebas, yakni pergi liburan dan memiliki gaya rambut baru. Artis Nia Ramadhani dan suaminya Ardi Bakri berangkat berlibur bersama keluarga, usai resmi bebas dari masa rehabilitasi. Penampilan perdana Nia usai rehabilitasi terungkap dalam video yang diunggah oleh manajer sekaligus sahabatnya Teresa Winatan. Dalam video tersebut, Nia Ramadhani tampak berpelukan dengan kerabatnya sebelum berangkat liburan. Nia tampak semeringah dan tampil beda dengan gaya rambut pendek berwarna keungguan. Sejak terseret kasus narkoba, Nia dan Ardi memang masih belum kembali aktif di media sosial seperti sebelumnya. Kini Nia dan Ardi memilih untuk menghabiskan waktu bersama keluarga setelah 8 bulan menjalani masa rehabilitasi. Sebelumnya, kuasa hukum Nia, WOD mengatakan, kliennya sudah bisa berkomunikasi dengan baik secara normal. WOD juga memastikan bahwa Nia Ramadhani sudah siap kembali ke dunia hiburan. Sebagaimana diketahui, Nia Ramadhani ditangkap di kediamannya di kawasan Pondok Indah, Jakarta Selatan pada 7 Juli 2021. Kemudian, disusul dengan suaminya Ardi Bakri yang menyerahkan diri ke Polres Jakarta Pusat. Penangkapan tersebut merupakan pengembangan dari penangkapan supir Nia, yakni Zenvi Fanto. Ketiganya lantas ditetapkan sebagai tersangka dengan hasil tes urin mereka dinyatakan positif narkoba. Kemudian, saat kasusnya masuk persidangan, ketiganya di polis hukuman satu tahun penjara. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memutuskan mereka terbukti bersalah, melakukan tindakan pidana penyalahgunaan narkotika jenis sabu. Namun, karena tak terima putusan tersebut, Nia Ramadhani ajukan banding. Pengadilan Tinggi DKI Jakarta mengabulkan banding tersebut, sehingga Nia Ramadhani, Ardi Bakri, dan Zen hanya menjalani hukuman 8 bulan rehabilitasi narkoba. Tribuners, untuk mengetahui informasi lebih lanjutnya, Anda dapat menyaksikan di Youtube Tribun Pontianak. Terima kasih telah menonton!